Hai karakter pembunuhan karakter Islam itu kita mulai dari kita kok sebenarnya jujur yang dusya itu pertama kita bukan anak Hai Bapak berangkat Pak minta uang enggak ada uang Hai ma minta uang jajat enggak ada uang mbak minta uang beli sate enggak ada uang Kenapa tidak pernah dijujur sama anak kita kalau saya diminta anak saya ayah ada uang ada nih uang ayah baru isi pengajian empat tempat lagi penuh tapi nak uang yang kita dapatkan ini bukan hanya untuk kita ada orang lain Hai dan besok mungkin kita masih hidup nah Hai udah anak saya pergi nggak ada komentar itu aja jawaban saya ada-ada nih masih ada coba lihat penuh sampai miring jalan saya tapi nak yang kita dapatkan hari ini tidak semua harus kita makan Hai kenapa enggak berani jujur Hai jam 8 dia minta ma minta uang ada uang eh ibunya masuk kamar dompet ketemu di atas kulkas dipergoki anak kita yang SMS ma dompet anak ibunya 4.750.000 masuk memori ibuku berdusta dia nggak ngambil uangnya karena dia jujur tapi ada memori ibuku berdusta jam 8 pagi dia pergoki ibunya berdusta Hai sore bapaknya pulang kerja Pak minta uang ada uang papa belum sholat nih udah jam lima belum asar bapaknya lupa baju disangkutkan di luar bapaknya sholat ke kamar dilihat sih di dalam 1300 dolar oh papaku bohong uang 1300 dolar kemarin berpulang dari Houston Hai jam 7 lewat sate padang sate mbak katanya sama pembantu minta dong uang 7000 nggak ada uang dilihat ditumpukan di atas bawang sisa belanja jam 7 pagi ada uang 17500 masuk memori ketiga pembantuku mbakku berdusta satu hari tiga udah berdusta orang yang dekat denganku ayahku ibuku dan pembantuku masuk memori ternyata justa itu bagus Kenapa dilakukan orang yang kuhormati selama ini siapa yang berdusta sebenarnya orangtuanya Hai ini harus kita benahi Pak dari diri kita karena satu ketoladanan lebih bagus daripada 1000 nasihat contoh kalau bapak rajin sholat ke majid anak akan ikut Hai kalau bapak suka baca Quran Insya Allah anak ikut Hai tengah 6 dia ketok kamar ibu maa jalan berangkat dulu ya maa assalamualaikum dibuka kamar subhanallah ibu sedang baca Quran Hai tengah satu tengah dua anak ibu pulang maa makan ya udah lapar subhanallah ibunya baca Quran Hai tengah tujuh pulang sholat maghrib dengan ayahnya mamakannya udah tengah tujuh dipergoki baca Quran tiga kali aku mengetok kamar tidur ibuku bergoki ibu kebaca Quran enakan diru anak baca Quran Kenapa sudah tiga kali perhari ketoladanan lakukan itu Bunda Insya Allah Hai gemuruhkan rumah kita dengan Quran di kamar tidur Bunda baca Quran di ruang di sopa suami baca Quran di kamar anak baca Quran di lantai atas pembantu baca Quran subhanallah Hai kita mulai dari sekarang kita mulai dari diri sendiri kita mulai dari keluarga terkecil jadi kita mulai keemukan keluarga di hamur Shazhin problem victim bang numb